bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah bergabung di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi buah cengkeh atau buah yang banyak durinya atau biasa disebut buah landak khususnya untuk tanaman usia 3 tahun seperti yang di belakang saya ini khususnya di lahan gambut juga berikut caranya yang saya lakukan mari kita simak untuk cara yang saya lakukan saya membuang pelepah seperti ini dari dasar hingga ke buah paling atas ya atau songgo ya paling songgo dan buah-buah yang busuk yang berjamur kita buang jauh ke pasar mati seperti ini buang jauh ya karena ini bisa menular lalu kita seleksi buah seperti apa yang bisa pulih nah ini masih ada ya tapi ini udah mulai pulih nih lihat kita pokoknya jangan telat melakukan penggunaan ya saya akan tunjukkan ke pokok yang lain lagi nah ini mulai mulai ya karakternya pun terlihat dari durinya ini sebelumnya seperti ini temen-temen ini landak ini ya cengkeh banyak sekali saya buang ke pasar mati kemudian lakukan pemupukan pemupukan yang saya lakukan pemupukan pemupukan yang pertama yaitu pupuk dolomit untuk dosisnya nanti saya tampilkan di layar kemudian pupuk NPK bebas boleh NPK apa aja kemudian berikan pupuk KCL lalu kita berikan pupuk borat ini bekas borat yang saya belikan caranya melingkar kita tabur melingkar ya nanti untuk video secara pemupukan borat saya akan berbagi kalau ada berikan pupuk CU ya temen-temen bisa cari di toko-toko online banyak tersedia nah ini dia temen-temen ya ini pokok berikutnya sudah mulai ada perubahan nih sebelumnya seperti ini landak sekali hampir saja mau saya tumbang cuma ada temen yang menyarankan cara yang seperti tadi itu lalu saya praktekkan ternyata Alhamdulillah berhasil buah landaknya kita buang jauh-jauh ya nah ini pokok berikutnya jadi kita seleksi dulu buah yang seperti ini jangan kita tumbang ya ini masih bisa pulih ayo kita ke tempat yang lain lagi sebelumnya pun saya ragu makanya saya tumbang seperti ini tapi setelah ada masukan dari temen saya katanya masih bisa pulih ini lakukan dengan cara yang seperti saya sebelumnya tadi ya ini proses saya tumbang ini ini dicoba yang berikutnya bahkan ini sudah pulih ya buah cengkeh ya buah cengkeh ya bisa teman-teman lihat nih sudah lama ya Alhamdulillah ya sudah mulai pulih walaupun buahnya masih kecil-kecil yang namanya penanganan gak semua ada prosesnya semua ini berlangsung selama 6 bulan kurang lebihnya bisa seperti ini gak singkat ya ini masih ada sisa-sisa yang buah landak ini buah cengkeh ini menurut pengamatan saya pribadi buah bisa terjadi seperti ini karena kekurangan unsur hara yang paling pertama yang kedua mungkin faktor genetik juga ada terus yang ketiga perawatan yang kurang maksimal contohnya dari pembuangan kastrasi buah-buah pertama itu memang kurang dilakukannya ya karena memang benar sawit di kebun saya ini kurang perawatan 2 tahun tidak saya garap tidak saya rawat karena gak ada waktu ya saya kerja di perusahaan mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami sama ya seperti punya saya ini sekiranya ini bermanfaat buat teman-teman silahkan share silahkan praktekan mohon bantuannya dengan cara like dan subscribe ya terima kasih yang sudah subscribe dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati